Melakukan penelusuran segala sosok penyelidikan, mungkin juga mungkin nanti bisa kita tingkatkan kepada tahap penyelidikan untuk memastikan atau menemukan sekaligus membuat apa ya, mencari asal-usul, asal-usul daripada hasil semuanya ganjanya yang kita dapatkan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat, di lapangan, berikut para penyelidik bisa segera menemukan sekaligus menangkap ataupun menyimpulkan tentang keberadaan ganjaya yang kita amat. Tunggu sementara ini ada tersangkanya Pak Dirian? Kita sudah pantau, sudah kita lakukan mapping, termasuk juga kita lakukan beberapa ambil keterangan saksi-saksi yang kira-kira memang mengetahui bukan keberadaan ganjaya di dua lokasi itu. Kita mudah-mudahan dengan beberapa keterangan, kemudian pergi ke pembinaan saksi yang kita kumpulkan ini, kita harapkan dalam waktu dekat, sesegera mungkin nanti akan kita sampaikan. Ada beberapa orang yang kita juga bertanggung jawab sekaligus mungkin nanti pendidik bisa menentukan siapa tersatanya. Untuk dalam satu peti ini berapa akurasi ini, timbangan itu? Kita temukan waktu pertama di tingkat tinggi itu di wilayah Kalibadot itu ada tiga peti. Jadi masing-masing peti itu setelah kita itu berjumlah seratus bungkusan, satu paket itu bungkusan. Yang rata-rata kalau kita timbang, satu bungkusan itu berkisar antara di satu kilo, satu kilo kurang lebih dan sebagainya. Sehingga total dari tiga peti itu ada tiga ratus paket. Yang satu paket itu rata-rata berkisar antara satu kilo. Di kami keduanya berapa lanjut ke apa namanya hari berikutnya, kita dapat temukan lagi empat peti. Sama, jadi karakter petinya juga, kemasannya juga itu sangat mirip. Tinggal kita mau mencari benang merahnya. Apakah ada tersesuaian antara temuan ganja yang pertama itu dengan ganja yang kedua. Jadi polanya, polanya itu dia kirim peti ini melalui ekspedisi. Ganja ini diperkirakan dari mana pak? Dari korban saksi yang coba kita, dari ekspedisi yang kita periksa, mereka ngantunya dari Aceh. Jadi Aceh, melalui Medan, yang sampailah di Lampung ini kita kemampuan. Terima kasih.